Intro Sarada Uchiha merupakan salah satu karakter yang berperan cukup penting dalam serial Boruto Sarada anak dari pasangan Shinobi hebat yaitu Sasuke dan Sakura Sarada pun menjadi teman satu kelompok Boruto dalam tim 7 generasi baru Sarada telah memperlihatkan kemampuan yang hebat untuk gadis usia dirinya Dia juga memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang menjadi semakin kuat seiring berjalannya waktu Baik Sarada, Boruto maupun Litsuki mereka bertiga sama-sama calon Shinobi terkuat pada masa depan Yang bakal melampaui orang tua mereka Ketika Sarada telah dewasa maka akan ada semakin banyak kemampuan hebat yang bakal dia kuasai Mengingat pada masa depan nanti juga akan semakin banyak musuh kuat yang harus Sarada hadapi Dia perlu untuk terus berkembang agar bisa melindungi desa Konoha dan mencapai cinta-cintanya untuk menjadi seorang Hokage Berikut ini kekuatan dan kemampuan Sarada yang akan bangkit pada masa depan nanti 1. Mengekyo Saringan Sebagai seorang anggota klan Uchiha, salah satu kemampuan istimewa yang dimiliki oleh Sarada tentu adalah Dojutsu Saringan Kekuatan mata itu menjadi ciri khas klan Uchiha yang membuat Sarada semakin kuat dan hebat dalam pertarungan Mengingat Sarada bakal berkembang menjadi jauh lebih kuat dari sekarang ini Maka Saringan yang dia miliki pun pasti akan berkembang juga Dalam manga, Saringan milik Sarada telah memiliki tiga tomoe Namun itu masih belum cukup Karena kekuatan Saringan yang dia miliki terus meningkat menjadi lebih hebat lagi Saringan memiliki kontribusi besar dalam membuat para anggota klan Uchiha seperti Sasuke, Itachi, dan yang lain menjadi semakin hebat Kontribusi besar Saringan pun pasti akan berperan penting dalam perhatian kemampuan Sarada Sehingga dia bisa menjadi salah satu sinobi terkuat pada masar pananti Saringan biasa tak akan cukup untuk mewujudkan hal itu Maka menurut Bimin, Kelak Saringan akan membangkitkan Mengekyo Saringan Untuk bisa membangkitkan Mengekyo Saringan Seorang pengguna Saringan harus melihat hal buruk yang akan menjadi pengalaman traumatis bagi dirinya Biasanya alasan mengapa Mengekyo Saringan bangkit karena melihat kematian dari orang yang disayangi Maka dari itu pada masar pananti Sarada pasti akan melihat hal buruk yang traumatis Entah kematian anggota keluarga atau sarang sahabat Sehingga hal tersebut bakal memicu kebangkitan Mengekyo Saringan pada mata Sarada Dengan Mengekyo Saringan, Maka Sarada bakal mendapatkan kemampuan untik yang hebat berkat mata tersebut Mengekyo Saringan bisa memberikan kekuatan spesial kepada para penggunanya Seperti Amaterasu, Suyokomi, Kamui, dan lain-lain Kemampuan yang didapatkan oleh pengguna Mengekyo Saringan juga bisa berbeda-beda satu sama lain Misalnya Itachi dan Sasuke yang bisa Amaterasu, tapi tidak bisa Kamui Sedangkan Kakashi dan Obito bisa Kamui, tapi tak bisa Amaterasu Dengan begitu, masih belum bisa dipastikan kekuatan spesial apa yang nanti akan Sarada dapatkan dengan kebangkitan Mengekyo Saringan 2. Susano Seseorang yang memiliki Mengekyo Saringan di kedua mata miliknya Maka orang itu berpotensi untuk membangkitkan Susano Susano bisa dianggap sebagai salah satu kemampuan terkuat dari Mengekyo Saringan Sebab dengan Susano, pengguna bisa mendapatkan kekuatan pertahanan yang sangat tangguh Sasukebo akan mengatakan bahwa pertahanan Susano melebihi kekuatan dari pertahanan pasir gara Itu karena Susano memang melindungi penggunanya dengan sangat hebat dan efektif Hanya ada sedikit jurus di dunia yang mampu untuk menembus pertahanan dari Susano Selain baik untuk bertahan, Susano juga bisa digunakan untuk melancarkan serangan yang hebat kepada para lawan Kekuatan tersebut benar-benar sangat berguna untuk digunakan dalam berbagai macam pertempuran Sebagai calon Shinobi yang luar biasa, Susano milik Sarada nanti pasti akan sangat hebat 3. Elemen Petir Melampaui Sasuke Walau masih berusia sangat mudah, tapi Sarada sudah cukup mahir dalam menggunakan kekuatan dari beberapa elemen alam dasar Salah satu kemampuan elemen alam yang pernah dia gunakan adalah elemen petir Menguasai elemen petir terbilang wajar bagi Sarada Sebab Sasuke sebagai Sanghaya adalah seorang pengguna kekuatan elemen petir yang sangat hebat Dalam pertarungan, Sarada telah beberapa kali menggunakan kekuatan dari elemen petir Bahkan ketika menghadapi Boro, Sarada sempat memakai Chidori Seiring berjalannya waktu, kekuatan elemen petir yang dimiliki oleh Sarada akan semakin meningkat Jurus-jurus yang nanti dia kuasai semakin banyak dan tentu semakin kuat Ketika telah dewasa nanti, penguasaan Sarada terhadap elemen petir akan melapui Sasuke Bukan hal aneh memang jika anak tumbuh menjadi lebih kuat dari orang tuanya 4. Elemen api yang hampir setara Madara Selain elemen petir, Sarada juga mahir dalam penggunaan elemen api Hal tersebut memang wajar saja Mengingat penggunaan elemen api merupakan hal yang umum bagi anggota klan Uchiha Klan Uchiha terkenal memiliki teknik-teknik api yang kuat dan berbahaya Sebagai seorang anggota klan Uchiha yang potensial Maka kekuatan dari elemen api Sarada akan semakin meningkat Untuk sekarang, Sarada sudah bisa menggunakan jurus api seperti Katon Gokakyo no Jutsu Kelak, jurus tersebut akan menjadi lebih kuat dengan daya serang yang lebih besar Sarada pun akan mampu menggunakan beberapa teknik hebat lain dari elemen api Jika berbicara tentang elemen api dari klan Uchiha Maka Madara bisa dianggap sebagai salah satu pengguna elemen api terkuat Menurut Mimin, suatu saat nanti kemampuan penggunaan elemen api dari Sarada akan menjadi sangat kuat Hingga bisa dianggap hampir setara dengan Madara Hal tersebut tidak berlebihan mengingat Sarada merupakan satu-satunya Shinobi muda penerus klan Uchiha saat ini 5. Kekuatan serangan yang melebihi Sakura Sarada memiliki kekuatan yang hebat dalam melancarkan serangan fisik Karena dia bisa memfokuskan chakra pada bagian tubuh tertentu seperti tangan Kemudian dilepaskan untuk menjadi pukulan yang sangat kuat Teknis semacam itu juga biasa digunakan oleh ibu dari Sarada dalam pertarungan Mengingat Sarada adalah karakter yang terus berkembang Maka kekuatan serangan Sarada akan menjadi semakin besar seiring berjalannya waktu Dia akan mampu untuk memakai pukulan yang jauh lebih kuat dari sekarang ini Suatu saat nanti kekuatan serangan Sarada akan melebihi kekuatan serangan yang Sakura miliki Dengan begitu Sarada akan mampu bertarung dengan semakin baik Karena dia bisa memakai serangan jarak dekat dengan daya hancur yang luar biasa 6. Kekuatan meniru jurus Tarakakashi Salah satu kemampuan unik yang pernah diperlihatkan oleh Sarada adalah kemampuan untuk meniru jurus milik orang lain Dia pernah meniru jurus petir dari seorang Shinobi bernama Buntan Kurosuki pada saat mereka berdua bertarung Tentu alasan mengapa Sarada mampu melakukan hal tersebut karena dia memiliki dojutsu saringan Pada masa depan nanti sepertinya kemampuan meniru jurus Sarada akan menjadi semakin hebat Sehingga dia bakal lebih sering menggunakan kemampuan itu Berbicara tentang kemampuan untuk meniru jurus Tentu banyak orang akan teringat kepada Kakashi Hatake ketika Kakashi masih memiliki saringan 7. Jurus Kuchiyose Banyak Shinobi kuat yang memiliki kemampuan Kuchiyose untuk memanggil hewan-hewan tertentu Kedua orang tua dari Sarada juga bisa menggunakan teknik Kuchiyose Yang mana Sasuke bisa memanggil ular untuk membantunya dalam pertarungan Sedangkan Sakura dapat memanggil siput yang bisa mengobati orang lain Kelak Sarada pun pasti akan memiliki hewan tertentu yang bisa dia panggil dengan jurus Kuchiyose Untuk sekarang memang masih belum bisa dipastikan apakah pada masa depan nanti Sarada akan bisa memanggil ular pertarung seperti Sasuke Atau Katsuyu sang siput penyembuh seperti Sakura Ada kemungkinan dia bahkan bisa memanggil kedua hewan itu Karena seorang Shinobi bisa memanggil lebih dari satu hewan Kuchiyose Sasuke pun pernah diperlihatkan memanggil elang jadi bukan cuma ular saja Itu membuka kemungkinan pada masa depan nanti Sarada juga akan memiliki dua hewan yang bisa dipanggil Yang pertama seekor ular pertarung dan yang kedua Katsuyu 8. Infuinkai, Sousu Sesei, dan Byakugo Infuinkai berbagai suatu teknik segel yang berfungsi untuk menyimpan cakra milik pengguna secara bertahap selama bertahun-tahun Segel tersebut berbentuk berlian dan berada di dahi sepengguna Apabila dibutuhkan, maka segel tersebut bisa dilepas Sehingga akan menyebar ke wajah dan bahkan bisa juga hingga ke bagian-bagian tubuh lainnya Dengan begitu, pengguna akan dapat mengakses cakra besar yang telah disimpan dalam waktu lama itu Setelah mengakses cakra tersebut, pengguna bisa memakai teknik bernama Sousu Sesei Atau yang bisa juga disebut sebagai teknik kelahiran kembali Teknik itu akan membuat pengguna bisa bergenerasi dengan cepat Sampai sejauh ini, pengguna Infuinkai dan Sousu Sesei adalah Sunade dan Sakura Maka dari itu, menurut Mimin, Sarada juga nanti akan bisa menguasai kemampuan itu Jika dibimbing oleh Sunade dan Sakura Sarada cepat belajar dan mempunyai kontrol cakra yang baik Sehingga tak mustahil dia akan sanggup memakai kemampuan tersebut Bahkan, sama halnya dengan Sunade dan Sakura Sepertinya Sarada juga akan mampu memakai Ninposo Sesei Byakugono Jutsu Teknik itu akan membuat pengguna bisa bergenerasi terus-menerus tanpa memakai segel tangan 9. Genjutsu yang hebat Kemampuan Genjutsu merupakan salah satu kekuatan dari Dojutsu Saringan Sarada pun bisa menggunakan Genjutsu Walau untuk saat ini mungkin Genjutsu Sarada bisa dibilang belum terlalu hebat Namun, seiring berjalannya waktu Sarada pasti akan menguasai teknik-teknik Genjutsu yang semakin hebat Sehingga bisa lebih efektif untuk digunakan dalam berbagai pertarungan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!